Hai teman-teman kita akan jalan-jalan yuk di sebuah tempat di desa Siwalang kita ngisihnya di tempat sana sayur yuk siwalang kan bagus ada lampu kelasnya tuh ya di Siwalang RT19 tuh ada lampunya ada jalan tolinya lagi iya tapi ini gelap banget tapi di sini itu Padang cerah gitu tapi jangan lupa like subscribe comment and share dan di sini itu tempatnya itu enggak sepi amat ya di sini tuh juga rame tapi orangnya pada pada mana saya juga enggak tahu orangnya itu pada pergi semua guys nih kita itu di sawah di sebuah sawah di gubuk gas di gubuk di gubuk sekarang kita mau kemana lagi ya ah tak rumah-rumah siapa Mbak Diana yuk kita ke rumah Mbak Diana ya guys ini dalam perjalanan guys itu rumahnya deket banget rumahnya guys semuanya itu enggak sempit ya lumayan jembar yang bagus-bagus di sini kan agak gelap gitu loh guys ya karena disini dipasangin lampunya tapi di situ di situ tuh kan jadi sana juga gelap di sana masih mati lampu ya baru mati lampu dan situ jangan dikatakan guest orang gedek itu guys yang namanya si Mbak Cahya dan si Mbak Nidi itu guest udah gelapan nih wah gimana nih udah ya kita kembali aja ayo daripada nanti kita di ajak sama orang itu orang nggak tahu diri itu guys itu dia itu orangnya segendut-segendut dan mateng eh guys kalian pernah tahu nggak di di Tulsana itu orangnya guys di Tulsana Tulsana itu sih ada ada yang keselakaan banyak gerak guys ya truk hampir jatuh gara-gara mudahnya lebat hujainnya lebat banget dan ada truk yang banyak meletus langsung mengguling es ada lagi mobil-mobil lebatan sap putih yang di tol terus